Pemirsa Satuan Narkoba Polres Aceh Utara berhasil membekuk seorang pengedar ganja di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 42 kg ganja yang hendak dikirim ke Pulau Bali. Inilah detik-detik tim Satuan Narkoba Polres Aceh Utara berhasil membekuk seorang pengedar ganja NS di kawasan Sawang, Aceh Utara. Polisi pun menggiring tersangka untuk menunjukkan lokasi penyimpanan 42 paket ganja yang berada di kawasan hutan. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah akibat adanya aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut, sehingga kepolisian pun melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penelusuran petugas, kemudian berhasil menangkap satu orang tersangka pengedar ganja dan barang bukti 42 paket ganja kering, seberat 42 kg yang rencana hendak dikirim ke Pulau Bali. Menurut pengakuan tersangka, barang tersebut diperoleh dari S yang kini masih menjadi DPO Polisi. Sementara barang tersebut akan dijual ke Pulau Bali dengan harga 9 juta rupiah per paket. Dari hasil pemeriksaan tersangka, NS menerangkan bahwa dirinya memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang yang berinisial S, yang sementara ini masih DPO. Serta tujuan tersangka NS memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja ini untuk diedarkan. Dijual ke Pulau Bali dengan harga 1 kg ini sebesar 9 juta rupiah. Kini NS beserta barang bukti diamankan di Malpores, Aceh Utara, guna penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, NS terancam hukuman pidana hukuman mati, hukuman se-mir hidup, atau paling singkat 6 tahun, dan paling lama 20 tahun benjara. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, Ainews melaporkan.